Saya Tony Roji, Bismillahirrohmanirrohim Robi A'udzubika Min Hamazati Sayatin Wa'udzubika Robi Ayah Duru Robi Serohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Ukdata Milisan Niaf Kuhu Kowli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu dan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia Namaste juga untuk kita semua Oke, selamat datang di Dialog Positif episode 124 Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua Haturnuhun, Kang Diki juga sudah hadir Tepuk tangan juga buat guru kita Kang Diki Zainal yang luar biasa dari Bali Nah, beliau ada di Bali sekarang Jadi sudah jam 9 gitu ya Jadi 8, 4, eh 7 Ya, sudah lebih 1 jam dari WIB gitu ya Oke, malam hari ini tentu saja Kita akan banyak belajar dari Kang Diki Karena malam hari ini kita akan belajar tentang Memaknai modern Nah, apa sih makna modern? Bagaimana kita menghadapi modernitas ini Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia Dalam dunia yang modern ini Makanya tadi Brady Cooper Are you happy in the modern life? Atau are you happy in the modern world ini? Nah, malam hari ini kita akan Sama-sama mengupas tentang kemodernan ini So, kita sapa dulu guru kita Kang Diki Kang Diki, Puntan di-unmute? Sudah Oke, kemah damang Kang Diki? Oh ya, still one piece harus damang Oh, still one piece ya By the way, rest in peace juga buat Black Panther Kang Diki ya Yang kemarin Makanya saya pakai ini Saya sedang berduka Kalau di Indonesia ya Kalau di Indonesia temannya Black Panther itu kan Macan kumbang, itu laba-laba merah Itu sahabatnya Oh, ini tidak mengikuti komik jadul ya? Komik jadul Oke Oke Atur Nuhun, sekali lagi Kang Diki Sudah mau hadir lagi ke dialog positif malam hari ini Untuk memberikan pencerahan-pencerahan Tentunya untuk memberikan wawasan Dan ya mudah-mudahan senantiasa Apa yang hari ini dan malam hari ini kita diskusikan Membawa kepada kesadaran Oke Kita akan memulai dengan gini Kang Diki, apa sih menurut Kang Diki Modern itu gimana sih Kang? Menurut Kang Diki Nah, itu dia Akar kataan dari modern sendiri adalah modul Atau modul Ya sebetulnya itu berasal di bahasa Lemuria Ya berarti sesuatu yang baru Sesuatu yang melompat Sesuatu yang bersifat jauh ke depan Sesuatu yang meninggalkan masa lalu lah Tapi Modern sendiri itu apa sebetulnya? Apakah sekarang kita itu sudah zaman modern? Ataukah kita ini primitif menurut zaman masa lalu? Begitu kan? Nah, apakah modern itu ketika kita bisa mampu Membuat sesuatu dari terlihat sederhana menjadi sesuatu yang maju Atau belum pernah orang terfikirkan Apakah modern itu seperti itu? Apakah modern itu memang pemikiran? Pemikiran modern Ataukah modern itu yang katanya lawan dari kuno? Modern itu relatif sih ya Oke Ya modern itu relatif Tapi yang jelas begini Anggaplah sekarang kita modern Karena kita sudah melewati masa-masa yang sebelumnya Tetapi ingat Jauh sebelum masa sekarang Itu teknologi jauh lebih modern Jadi contohnya begini Contohnya begini ya Ini nih Ini saya perlihatkan ini ya Ini Ini lampu nih Ini bukan saya mau sulap kayak gaya-gaya Ini Kang Abu Marlo nih Bukan Ini bukan sulap Bukan sihir ya Ini sains Nah ini Ini kalau disambungkan Ini baterai ini Ini bukan baterai Ini LED ini kalau disambungkan Kalau di dalamnya ada baterai Ini nyala Ini kan enggak ya Nah berarti LED ini Tidak ada baterai di dalamnya Nah Ini salah satu contoh saja Apakah ini yang disebut modern? Apakah ini yang disebut modern? Dengan kita memberikan air Dan kemudian ini menjadi nyala Seperti ini Kelihatan ya Terang ya Nah inilah baterai Ini baterai air Jadi Apakah yang begini Yang disebut modern? Ketika kita sudah membuat Sumber energi Dari sesuatu yang sederhana Dari air minum saja Sudah bisa menjadi Energi Seperti ini Ini di dalamnya tidak ada baterai ya Ini di dalamnya tidak ada baterai Ini murni Inilah baterai Baterai Masa depan Yang nanti akan Kita produksi Lihat ini Ini disambungkan Ini mati Berarti disini Tidak ada yang namanya Baterai ya Ini kita tidak berbicara Tentang konduktor Ini benar-benar Baterai Nah ini Terang kan ya? Iya Nah Apakah yang seperti ini? Nah Ini memakni modern Adalah Kalau dari segi teknologi Adalah ketika kita Sudah mampu Membuat teknologi-teknologi Yang sangat ramah lingkungan Kalau dari segi teknologi dulu Kita bahas dari segi teknologi dulu Oke Ini satu contoh Ini satu contoh Sebuah baterai Benar-benar Baterai yang sangat ramah lingkungan Baterai ini tidak perlu di charge Dan itu hasil penemuan Kang Diki ya? Iya Iya Betul Ini hasil penemuan saya Jadi kalau misalnya Ngetik nama baterai air Atau baterai thorium Ya pasti itu ujungnya ke saya lagi Di dunia ini Karena memang saya penemunya Ini salah satu Nah Ini apakah dari Kalau kita memakni modern Dari teknologi Nah ini salah satunya Kita sudah mampu Membuat sebuah teknologi Dari energi saja Dari bahan-bahan Yang terlihat sederhana Itu kita bisa menjadi Sesuatu yang Seperti ini Jadi nanti handphonenya Handphonenya Bisa disuntik air Nanti nyala Lusik rumahan Diberi air Nyala Sebetulnya saya sudah bisa Membuat Dan sudah membuat Sudah membuat Yang naik PJU Dari air Sudah ada Hanya nah ini dia Bayangkan Kalau ini muncul Pabrik baterai bangkrut ya Ya sudah Pabrik baterai Simpan aja saham di saya Jadi win-win solution Ini salah satu Memaklai Modern Sebetulnya selama ini Kita itu belum modern Karena semua teknologi kita itu Masih Berpolusi Kalau ini kan tidak berpolusi Sekarang listrik Masih menggunakan yang namanya Batu bara PLTU Misalnya tenaga uap Batu bara Batu bara itu pasti ada polusi Nah bagaimana caranya Untuk membuat teknologi Yang tidak ada polusi Nah inilah tadi yang namanya Fusi dingin Nah ini Teknologi inilah Yang nanti akan kita kembangkan Karena teknologi ini Itu sudah ada Sejak 80 ribu tahun Sebelum masehi Teknologi ini sudah ada 80 ribu tahun Sebelum masehi ya Betul Sudah ada Dan itu bisa di Kita pelajari Dari peninggalan-peninggalan Arkeologinya Asal kita mampu Mempelajarinya itu Lebih dalam Nah itulah Yang sebenarnya Yang kita sebut Modern Itu yang seperti itu Jadi Memaknai teknologinya ya Nah sebelum kita lanjut Kang Diki Puntan ini saya motong aja nih ya Supaya nanti kita Enak banget nih Kang Diki boleh cerita gak Kok Kang Diki bisa menemukan ini Awalnya dari mana Ilhamnya dari mana Pembelajarannya gimana Ini kan penting sekali Kang Diki untuk di-share Sehingga Kang Diki itu Menjadi inventor gitu Boleh diceritain gak Kang Begini Ketika kita memperhatikan Segala sesuatu Secara keseluruhan ya Kalau saya katakan itu Namanya berpikir holografik Jadi berpikir dari semua arah Jadi jangan Satu arah Dan apalagi pakai kacamata kuda Nah itu Kalau pakai kacamata kuda Itu sudah ego yang bicara Nah tempatkan diri kita Pada hal yang netral Serap semuanya Dan proses semuanya Dan lihat dari semua sisi Jangan hanya dari satu sisi Contohnya Ketika saya meneliti Tentang Gunung Padang Misalnya Gunung Padang yang ada di Cianjur Gunung Padang Ada yang di Cibidai Gunung Padang itu banyak Oke Salah satu peninggalan itu Ternyata Batuan itu mengandung listrik Kenapa ini bisa menjadi Mengandung listrik Apa yang terjadi disini Kenapa Sesuatu benda yang terlihat sederhana Ternyata menyimpan Sesuatu yang dasyat Nah disana Waktunya kita mulai menggali Dengan 4N Nalusur Naluntik Nalar Nalipak Istilahnya itu Kalau bahasa Sunda itu Boleh diulangkan 4N apa kan Nalusur Naluntik Naluntik Nalar Nalar Nalipak Nalipak Oke Jadi nalusur itu Menelusuri Naluntik itu Meneliti Nalar itu Memikirkan Dan nalipak itu Mengetahui Jadi 4M Menelusuri Meneliti Memikirkan Dan mengetahui Jadi 4N itu bisa diganti Menjadi 4M Nah jadi Inilah kuncinya Kalau kita Meneliti sesuatu Jangan berdasarkan Buku dulu lah Kalau misalnya Kata buku Contohnya sejarah lah ya Sejarah itu kan dibuat oleh Pemenang perang Iya Sejarah itu dibuat oleh Pemenang perang Apapun yang dikatakan sejarah Pemenang perang lah Yang membuat itu Jadi pemenang perang lah Yang harus terlihat baik Dan benar Begitu ya Iya benar Nah sekarang Bagaimana caranya Kita melihat segala sesuatu Yang bersifat objektif Harus bersifat objektif Sejarah itu kan disebut History ya History Nah sekarang Kenapa tidak Her story-nya juga Gitu loh Jadi his Iya Harus dua-duanya dong Jadi biar seimbang Ada balancing Di sana Nah Ketika kita Menelusuri semuanya Kita lihat Segala sesuatunya Secara holografik Misalnya kita melihat Air nih Air Air ini Apakah yang ada Di dalam air ini Apakah kita sudah Meneliti air ini Secara keseluruhan Ternyata air itu Molekular kan Hidrogen dua Oksigen satu Kalau kita meneliti Secara lebih Dalam lagi Bisakah ikatan Molekular Hidrogen itu Kita lepas Ternyata bisa Banyak caranya Bisa dengan elektrolisa Bisa dengan frekuensi Bisa dengan Macem-macem lah ya Yang sudah saya ajarkan juga Cara membuat bahan bakar Dari air itu Cuma Alhamdulillah Sampai sekarang Belum pernah ada yang bikin lagi Nah duka tuh Itu karena Horeham Atau karena apa Yang jelas Ini tidak berlanjut Gitu loh Tapi udah pernah Mass production Kang Diki Udah pernah dibikin banyak Saya sudah ajarkan caranya Jadi saya berharap Yang membuat Produk itu adalah Orang-orang Jadi Ilmunya sudah saya bagikan Silahkan bikin Gitu loh Ini baterai thorium juga Baterai air ini Ini sudah saya bagikan Bahkan ini sudah Jadi salah satu Produk unggulan Dari Kemenris Teknik Jadi teknologi unggulan Kemenris Teknik Itu waktu Hak teknas Di 2018 Nah ini Salah satunya adalah Teknologi-teknologi saya Salah satunya ini Baterai ini Dan kita adakan edukasi Di sana Makanya stand kita Yang paling penuh terus Itu di sana Sampai hari akhir Itu penuh terus Karena kita adakan edukasi Ini loh Cara membuat baterainya Begini 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 Jadi saya ajarkan juga Silahkan Karena ilmu itu Bukan bilik saya Gitu loh Saya hanya kebagian Menyalurkan ilmunya saja Nah dengan cara Empat N tadi Nalusur Naluntik Nalar Nalipat Nalipah Nah inilah caranya Jadi biar kita menjadi Seorang inventor Seorang penemu Karena Akal kita Ini memang Harus kita pergunakan Secara maksimal Nah inilah modern Modern itu kita Tidak berbicara Jauh ke depan Tidak Tapi kita mempelajari Masa lalu Kemudian kita Rubah masa lalu itu Untuk menjadi sesuatu Yang baik di hari ini Nah baru Masa depan itu Ditentukan oleh Apa yang kita lakukan Pada hari ini Dan detik ini Nah inilah Masa kini Yang sebetulnya Masa kini itu Bisa kita rubah Sedemikian rupa Sehingga Kita mampu Merubah masa depan itu Menjadi jauh lebih baik lagi Nah itulah Kalau menurut saya Pemikiran modern itu Seperti itu Jadi pemikiran modern itu Dia tidak melupakan Masa lalu Dia tidak Tidak apa Tidak Tapi dia tidak Tenggelam di masa lalu itu Maksudnya tidak hidup Di masa lalu juga Dia tidak melupakan Dan dia mempelajari Secara keseluruhan Dan jauh ke belakang Jangan hanya Sepotong-sepotong Kalau sepotong-sepotong Ya nggak jadi apa-apa Begitu Ini hanya salah satu Dan sebetulnya masih banyak Masih banyak ya Masih banyak Peninggalan-peninggalan Peradaban Leluhur kita itu Sudah meninggalkan Segala sesuatu yang luar biasa Untuk kita Dan lengkap Hanya kita zaman sekarang Masih Ini apa Masih sulit menerima Karena teknologi-teknologi Leluhur kita Itu ditutup Dihilangkan Dimusnahkan Diberantakan Dan sebagainya Ini yang membuat kita Menjadi kehilangan Yang namanya teknologi-teknologi Dahsyat yang luar biasa itu Makanya saya kemudian Memunculkan itu Mulai sedikit-sedikit Saya munculkan Saya membuat komunitas Namanya Zentriazan Komunitas itu Memiliki produk-produk Hasil dari kita sendiri Mulai dari makanan yang sehat Makanan yang sehat itu Makanan-makanan yang tidak Mengandung kimia Maksudnya kimia Organik ya Kimia organik itu Sepikim-kikim buatan Dan sebagainya Nah Pupuk yang kita Manfaatkan juga Itu pupuk buatan saya juga Itu pupuk organik Itu dari mikroba Nah Kemudian Makanan-makanan juga Pakannya juga kita buat sendiri Suplemen kita buat sendiri Sehingga makanan-makanan Yang kita makan itu adalah Toib Baik untuk tubuh Makanya kenapa Kita banyak yang sakit Dari makanan halal ya Iya ya Banyak-banyak sakit Dari makanan halal Karena belum tentu Toib ya Kang Iya belum tentu Toib Dihalalkan Tapi tidak Tidak Toib Begitu loh Karena menghalalkan itu Gampang Toib inilah yang Sangat susah Dan menjaga Kiusi Ketohiban ini yang susah Nah inilah modern Kalau menurut saya Modern-modern ini Yang Ini apa Modern inilah yang harus Kita sekarang mulai buat Kita harus punya sesuatu yang bersifat Kemandirian Begitu loh Orang lain boleh krisis Kita tidak Sekarang tiba-tiba kita diserang oleh Yang katanya Virus corona Nah bagaimana kita sekarang bertahan dari itu Berarti kekebalan tubuh kita harus naik Nah buatlah dari semesta Dari alam ini yang banyak bahan-bahan baku Untuk membuat tubuh kita menjadi kuat Nah banyak sebetulnya itu Nah akhirnya kita buat kan Penguatnya itu Jadi kita semua sudah punya solusinya Untuk segala sesuatu Jadi mereka yang berpikir modern Itu Tidak akan terkena Krisis Karena Berpikir Kritis Asih kan ya Krisis berpikir kritis ya Iya Tidak Tidak akan kena krisis Karena berpikir kritis Dia tahu persis segala sesuatu Dia bisa memprediksi Memprediksi itu bukan meramal ya Memprediksi itu karena Kejadian sekarang itu Bisa Kita apa Kita-kita urut Nanti ke depannya itu seperti apa Seperti fibonacci lah Fibonacci itu Sampai daun jatuh pun bisa terhitung sebetulnya Hmm Oke Nah yang menarik Kang Diki Tadi Kang Diki bilang bahwa Kita itu dijauhkan dengan Kepengetahuan leluhur kita Kita dijauhkan dengan Apa namanya Teknologi leluhur kita nih Iya Nah kenapa sih kok Sampai kita nggak tahu Dan kita ditutup-tutupin nih Kang Diki Sama leluhur kita Padahal kalau tadi bicara 80 ribu Sebelum masehi itu Baterai udah ada Harusnya kan kita Kita sekarang lebih efektif efisien Kan gitu ya kira-kira Betul Boleh sedikit cerita nggak Kang Diki Nah ceritanya begini Ada semacam konspirasi global Yang menutup itu Oke Mereka harus memonopoli dong teknologinya ya Kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit Sebetulnya teknologi ini sudah ada Hanya kenapa Contohnya beginilah Komputer lah Kita lihat teknologi komputer Pertama kali Yang kita kenal di komputer itu apa Itu yang gede-gede itu kan Gede-gede itu kan ya Sampai satu mega Satu mega dari memori itu Butuh segede kamar Awalnya begitu Iya awalnya Padahal sebetulnya Yang sekarang itu Sudah ada Cuma dikeluarkan sedikit demi sedikit Taukah yang namanya handphone Tahun 1928 itu sudah orang pakai Tapi hanya di kalangan terputu Taukah kita bahwa sebetulnya listrik itu bisa wireless Nikola Tesla sudah membuat listrik wireless Bahkan saya sendiri sudah bikin listrik wireless Hanya sekarang tidak saya demokan Karena alatnya tidak saya bawa ke sini Kalau saya bawa ke sini saya demoin Ini saya belum Saya tidak bawa ke sini alatnya Tidak saya bawa kembali Nah Jadi sebetulnya teknologi Makanya lihat Nikola Tesla Apa yang terjadi dengan Nikola Tesla Dibunuh kan Hmm Ya Stanley Mayer lihat Stanley Mayer Yang membuat bahan bakar dari air Dibunuh juga Saya Saya pernah mobil di bom Dan saya di dalam mobil itu Saya pernah ditodong M16 Pernah Jadi inilah Penemu Ya minimal penemu itu harus kuat di bom Oke Dan tapi kalau melihat gitu Ceritanya selalu berulang ya Kang Diki ya Selalu berulang Nah makanya kenapa ini mereka tutupi Karena mereka ingin menguasai teknologinya itu sendirian Sedangkan Seperti Tesla itu kan membagikan teknologinya Ya termasuk saya bagikan teknologinya Itu yang menjadi mereka kesel gitu Kenapa teknologi ini itu dibagikan Kenapa dia tidak menjadi orang kapital gitu Padahal Ini bisa kita pergunakan untuk umat Karena Seharusnya kita itu harus bisa saling memakmurkan gitu loh Hmm Inilah manusia Manusia itu ini urusannya adalah planet Karena kita holifa fil ad kan Bukan holifa fil negara Atau holifa fil RT juga kan Phil art bener kan Phil art Ya jadi urusan kita itu planet Bayangkan kalau kita sudah bisa saling memakmurkan Tugas kita di planet itu bukan untuk bersaing Tapi untuk saling membantu Untuk bekerjasama Untuk saling memakmurkan Jadi kalau misalnya Iya Jadi kalau misalnya Kita diajarkan untuk bersaing Itu yang jelas bukan ajaran manusia Hmm Ajaran manusia adalah saling memakmurkan Dan bekerjasama Kalau dia masih diajarkan persaingan Itu bukan ajaran manusia Oke Wah ini Ini luar biasa sih Kang Diki Dan betul banget gitu Bahwa jargon yang harus dikeluarkan itu adalah Less competition more collaboration gitu Karena sebagai manusia itu adalah kolaborasi sebetulnya Sekarang berbicara Indonesia aja Kang Diki Indonesia itu kental sekali dengan leluhur yang hebat banget gitu Nah menurut Kang Diki Apakah kita bisa kuat secara Indonesia Untuk bisa mengembangkan ini semua Sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh kapitalis Kang Gimana menurut Kang Diki Setelah itu Kitalah yang harus mengindonesiakan Indonesia Hmm Kan kita orang Indonesia Apakah kita sekarang sudah jadi orang Indonesia Yang sebenar-benarnya Lihat sekarang kita Dengan banyaknya Lembaga-lembaga Yang katanya mendidik Tapi ternyata tidak membuat bangsa ini maju kan Kita harus jujur deh Hmm Nah teknologi-teknologi saya ini direjek Direjek di mana-mana loh Ini udah pernah diajukan dan direjek Kang Diki Oh iyalah Sudah puluhan tahun Saya selalu direjek Saya punya rehabilitasi narkoba Di Indonesia mah direjek Di Malaysia diterima Rehabilitasi narkoba saya itu tercepat di dunia Dalam waktu tiga hari orang sembuh Tapi saya malah dimusuhi oleh Mereka-mereka itu yang berkepentingan Tiga hari loh Tiga hari itu sudah dijamin sembuh Ya itu narkobanya Ketergantungan narkobanya ya Oh penyakit-penyakit Biasanya mereka suka bawa penyakit lain juga HIV Suka bawa ini livernya SGOT-SKPT-nya tinggi dan sebagainya Nah itu Itu bisa ditreatment dengan cara yang berbeda Tapi yang jelas Kita ditolak juga disini rehabnya Malah diterimanya di Malaysia Makanya saya bekerja sama dengan Malaysia itu Dengan ADK Agency Anti Dadah Kebangsaan Malaysia Di sana saya sangat diterima Di Indonesia saya ditolak Nah itu Teknologi ini Saya malah disebut Misleading katanya Misguided Padahal saya sudah buktikan di depan mereka Saya sudah buktikan di depan mereka Bahwa yang namanya ini Teknologi ini Sudah bisa langsung Menggerakkan turbin Itu dengan fusi dingin ini Langsung bisa menyalakan lampu-lampu Dan sebagainya Tapi Tetap Karena teknologi ini Ditolak Karena ini murah Makanya Akhirnya saya membuat komunitas sendiri Untuk kalangan sendiri dulu Ini loh Kita akan membuat sebuah kalangan Yang benar-benar mandiri Mulai dari mandiri energi Sandang, pangan, papan Semuanya mandiri Kita sudah punya Yang namanya pengolahan sampah Yang tidak ada Tidak ada polusi Dan sebagainya Lalu Si sampah Menjadi produk yang lain Tapi apa yang terjadi? Malah banyak yang nyinyir Padahal mereka sudah lihat Sudah lihat Alatnya itu sudah lihat Lihat saja Instagram saya Instagram saya itu Teknologi-teknologi itu Saya munculkan Dan di Youtube pun Ada tuh Yang namanya Ini apa Generator tanpa bahan bakar Saya disana Yang dengan salah satu Wartawan Nah Itu Yang nontonnya sudah jutaan Isinya Di bawahnya komentar-komentar Itu kebanyakan Nyinyir Karena apa? Karena kebanyakan Mereka tidak tahu Rahasia X-nya itu apa Saya belum menyebutkan Soal Torium disana Dan apa yang terjadi Dengan Torium itu? Ada undang-undang Nomor 31 Tahun 4 Yang melarang Kita menggunakan Torium Padahal Torium itu adalah Sumber energi Yang benar-benar aman Karena Radiasinya itu Hanya alfa dan beta Saya pernah Demonstrasikan Di salah seorang Ahli nuklir Saya Ini Toriumnya itu Saya jilat Aman Dia kaget Oh ini magic Malah gitu Yang bahaya itu kan Radiasi itu gamma Di uranium Itu radiasi gamma Nah inilah yang 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 mulai Padahal ini yang namanya Torium itu ya Puluhan ribu tahun Sebelum masehi itu Sudah dikenal loh Bahkan yang namanya Baterai Baghdad Ada Baterai Baghdad Itu yang ditemukan Di Mesir Bagdad Itu Sudah menggunakan Karbon Dan sudah ada yang namanya Baterai itu 3000 tahun Sebelum masehi Kan lucu ya Sekarang tiba-tiba Kita menjadi Ini lagi Menjadi primitif lagi Begituloh Ini Kita-kita terlihatnya itu Modernnya itu Menurut kita Zaman sekarang Padahal kalau kita tahu Masalah Lemuria itu Wah Antigravitasi sudah ada Antigravitasi itu bukan Maglev ya Bukan magnetic levitation Bukan yang namanya Magnet dengan magnet itu Kemudian dikasih Superkonduktor Dikasih yang namanya nitrogen Terus dia ngambang Itu bukan Tapi benar-benar Penolak gravitasi bumi Seperti medan Positif dan positif Itu dia pasti Tolak-temolak Dia tolak-menolak Ah liurnya Lir Kang Tapi Amaze gitu Kang Mindblowing gitu Benar liur sih Kang Tapi oke Pisan ini gitu Yang saya aneh itu Yang saya aneh itu Ini kan sesuatu yang Mau memajukan bangsa Sesuatu yang mau Benar-benar Membuat satu kemaslahatan Nah yang menarik Yang menarik Kenapa ya Gini Kang Kang Diki mungkin Di bidang teknologi Gitu ya Saya punya pengalaman Salah satunya Salah satunya Saya punya pengalaman Di bidang pendidikan juga Gitu loh Kang Dimana pendidikan yang Kita galang Juga pendidikan nalar Untuk membuka pola berfikir Dan itu juga Sedikit sulit diterima Kang Diki membuat teknologi Yang super keren Sulit juga untuk diterima Nanti ada sistem Yang membuat lebih baik Sulit juga untuk diterima Sebenarnya Kang Apa sih yang salah Dengan masyarakat kita Sebenarnya Ada apa sih Kan tadi Kita itu belum Mengindonesiakan Indonesia Jadi kita harus mulai Dari komunitas kita Dari yang kecil dulu Kita harus membentuk Sebuah komunitas Yang kuat Komunitas yang benar-benar Indonesia Meskipun Indonesia itu Adanya sejak tahun 45 ke atas ya Sebelumnya kan itu Nusantara Atau Nusantra Dan sebagainya Gadramda sendiri Yang namanya Gajah mana menyebutnya Itu Nusantara Atau ada juga Yang menyebutnya adalah Nusantra Nusantra Jadi orang-orang Kepulauan yang hidup Bersamara Itu artinya Itu bahasa Lemuria Dulu kan Sudah kita bahas sebelumnya Kita memang harus Membuat sebuah Percontohan Demonstrasi plotnya Dulu inilah Indonesia Yang tadinya adalah Lemuria Suatu Suatu Wilayah Suatu negeri Yang benar-benar Teknologi tinggi Dan benar-benar Makmur Itu Nah makanya Saya Mulai dengan komunitas Kita sudah mulai Membangun komunitas itu Semuanya sudah Kita mulai bangun Dan segala sesuatu Sudah mulai jalan Sekarang Kita sudah saling Memakmurkan Tidak ada persaingan Yang ada Ada adalah Sering membantu Di sana terus Saling membantu Anda kurang apa Kita bantu Ini kurang apa Kita bantu Tidak ada yang Namanya persaingan Karena tiap manusia Itu adalah unik Sekarang pola pendidikan Saja lihat Kita pendidikan Atau pengajaran Sekarang yang Sekarang kita Kita lihat itu Adalah pola pengajaran Sebuahnya diulang-ulang Seperti Beo Ya makanya disebut Nggak ulang Kata orang sendama Ngajar Karena berasal referensi Diulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Pengulangan-pengulangan Yang terjadi Sedangkan pendidikan Itu adalah dengan Contoh Kita dididik Bukan diajar Kalau diajar itu Bisa dengan Pengulangan-pengulangan Ketika kita Berbicara pendidikan Itu kan harus Dengan contoh Nah makanya Untuk teknologi Seperti ini Saya bikin dulu Nah setelah jadi Baru Saya jelaskan Karena mereka harus Bersaksi dulu kan dia Nah setelah bersaksi Baru dia beriman Begitu ya Nah sekarang Kita ngaku-ngaku bersaksi Padahal enggak Kan banyak yang begitu ya Aku bersaksi Aku bersaksi Saksinya ngomong aja gitu kan Aku bersaksi Tapi menyaksikan Enggak gitu ya Itu masuk ke Berbohong enggak sih Yes 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 Oke Lanjut Kang Diki Boleh diceritain Tentang progressingnya nih Kang Diki Sampai hari ini Komunitasnya gimana Besarnya gimana Progressingnya gimana Gitu kira-kira Maka Betul Karena kita harus Merubah mindset Nah Merubah mindset orang itu Tidak semudah Seperti membalikan Telapak tangan Merubah mindset orang itu Harus Perlahan-lahan Dan berulang-ulang pula Tapi Harus sesuatu yang ketika Merubahnya itu Tidak boleh secara ekstrim pula Karena perubahan yang mendadak pun Bisa menimbulkan masalah Bisa jadi gegar Dan kita harus perlahan-lahan Mengenalkan itu perlahan-lahan Nah ini loh Ini teknologi Nah ini loh Hidup yang sehatu seperti ini Nah inilah pendidikan Inilah pendidikan Karena kita semua Bergerak melalui contoh Contoh Yang bisa Diduplikasi Nah jadi bukan Ajaran-ajaran Atau doktrin-doktrin Dan dogma Yang diterapkan langsung Berikut paksaan Dengan berupa Paksaan itu nilai Kan kita sekarang kan Dipaksa untuk nurut Dan kalau misalnya Tidak nurut Nilainya jelek Begitu kan ya Yes Betul banget Bener banget Itu Nilai itu Akhirnya bukan nilai-nilai Dalam bentuk kemanusiaan Perbuatan Dan sebagainya Bukan nilai-nilai normal Tapi nilainya Berupa angka kan ya Justru itulah Yang menjadi Kita mundur Terus Semakin lama Semakin mundur Semakin mundur Semakin mundur Akhirnya kita menjadi Bangsa yang selalu Kalah Yang selalu Hanya mengekspor Tenaga kerja Bukan mengekspor Teknologi Bukan mengekspor Ilmu pengetahuan Bukan mengekspor Segala sesuatu Yang aheng-aheng Dari masa lalu Yang hebat-hebat Dari masa lalu Dari kaum leluhur kita Makanya Kita harus Mengindonesiakan Indonesia Yes Harus mengindonesiakan Indonesia Indonesia Dan saya rasa Teman-teman yang disini Juga semua Semangat banget nih Kang Diki Dari komen-komennya Ini luar biasa Ini gergetan gitu loh Kang Diki Kita pengen move Gitu lah Gira-gira Iya Betul Betul Dan sekarang Sudah waktunya Kita bergerak Kita tidak bisa Berwacana lagi Sekarang waktunya Move Sekarang waktunya Kita bergerak Sekarang waktunya Kita merubah Nah ini sudah Saya jalankan Dan sudah bergerak Kita sudah bergerak Ayo gabung saja Jadi kita gabung Kita saling memakmurkan Dan kita akan Lebih maju Dari bangsa lain Karena harus dimulai Dari diri kita Makanya sekarang Sudah bukan Kita lagi yang bicara Tapi nanti Kita akan berubah Menjadi kami Jadi kamilah Yang akan berubah Kamilah yang nanti Akan maju Dan kami Tidak akan Kena krisis Meskipun dunia ini Krisis Merdeka Oke boleh tepuk tangan dulu dong Ini luar biasa banget ya Senin langsung dikasih Boosting gini nih Luar biasa Mantap Kang Diki ini Ya Apa namanya Energi Kang Diki Menyampaikannya aja Membakar semangat Saya rasa Dan semua teman-teman disini Yang tergabung di Ini ada 500 lebih Di Youtube Ada 200 lebih Dan mudah-mudahan Ini semua terus Menggaung Menggaung Yang ingin Didalamkan lagi Kang Diki Berarti Kalau begitu Kita berbicara Modern hari ini Sebetulnya mundur jauh Dari belakang Di masa lalu Gitu ya Sebetulnya iya Sebetulnya iya Gimana Jauh sekali Contohnya begini Masa lalu itu ya Sejak zaman Lemuria Itu yang namanya Pertanian Itu tidak seperti sekarang Jadi Pertanian itu Mereka sudah betul-betul Menggunakan teknologi Yang sangat canggih Jadi semuanya itu Semua teknologi Yang sangat canggih itu Sangat terlihat Betul-betul alami Contoh Memproduksi Natrium fosfat Dan kalium Untuk yang namanya Harat tanah Itu menggunakan mikroba Mikroba yang benar-benar Bisa menghasilkan Dan itu sudah Kita buat ya Sudah kita buat Namanya mikroba DZA Namanya itu Singkatan Diki Zena Arifin Kumahawai Teman dunia Nanya Kudu ayah Kudu ayah Kudu ayah Dan saya sudah bekerja sama Dengan beberapa BUMN Beberapa BUMN BUMN Kupuk Tapi ini tidak jalan Karena bukan apa-apa Ada cerita di balik itu Yang tidak perlu saya ceritakan Di sini Bukan apa-apa Itu Sensitive Nah jadi Tapi Akhirnya saya ajarkan Pada para petani Saya ajarkan Cara membuatnya Karena teknologinya Harus dibagikan Saya sudah beberapa kali Membuat pelatihan Membuat pupuk organik Cair ini POC Pupuk organik cair DZA Silahkan pakai Silahkan buat Silahkan pakai Yang jelas Beras organik kita Itu Arseniknya Nol Beras organik Yang Dari Beras ini Unorganik Itu ada arsenik Makanya kenapa Makan 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 Beras itu Yang beras Unorganik Itu Ke badan itu Tidak sehat Makanya Orang-orang Diabet kan Tidak boleh makan Itu ya Nasi ya Tidak boleh Terlalu banyak Maksudnya Tapi kalau beras organik Yang arseniknya Nol ini Itu bebas Silahkan Silahkan saja Ini sudah Sudah disampaikan Ke WHO Beras kita itu Dan mereka Betul-betul Mencari beras Yang seperti ini Ada hasil tes Sukokindonya Kalau nanti Mau lihat Ya kita hasil Labnya juga Ada dong Nah Mungkin nanti Harus coba dulu Berasnya Harus bersaksi Kan Bersaksi dulu Baru beriman Gitu loh Nanti saya kirim Berasnya Siap Dan ini Semuanya Di komunitas Masih komunitas Karena Misalnya begini Ini pernah kejadian Di satu daerah Di Sulawesi Ketika Kita panennya Lebih bagus Dari mereka Ada sabotase Jadi Petak sawah Kita itu Disabotase oleh mereka Dengan racun rumput Dan itu Sering terjadi Sering terjadi Kita menghadapi Mafia Yang kita hadapi Itu mafia Belum Pafianya Belum Kakepianya Baru emaknya aja Udah seperti itu Emaknya aja Atas jangarnya Iya Belum kebuyut Ada sebagainya Janggawar yang udah-udeg Siur bau Dan sebagainya Nah Tapi yang jelas Begini Ini Karena ini Bagus Untuk tanah juga Lihat tanah yang Menggunakan pupukan organik Itu hancur Rusak dia Nah Tapi kita bisa Remajakan lagi Nah itulah teknologi Yang sebenarnya Dari pertanian Teknologi yang benar-benar Berkolaborasi Dengan semesta Dengan alam Jadi alam itu Akan membelasing kita Alam itu Dengan teknologi Yang seperti ini Alam itu Akan benar-benar Bekerja sama Dengan kita Semuanya menjadi Harmonis Dan hasilnya pun Akan jauh menjadi Lebih baik Itu dari pertaniannya Peternakan Misalnya Peternakan kita Itu sudah membuat Yang namanya Pakan sendiri Suplemen sendiri Sehingga Ayam kita itu Sudah tidak Lagi ada Pakai antibiotik Ada vaksin Itu enggak Dan semua Pakannya itu Sehat Jadi kita makan pun Kolesterol Enggak naik Badan kita itu Baik-baik saja Begitu loh Dan ayamnya pun Tidak ada yang namanya Alot-alotnya Ya enggak ada Ayam alot di kita itu Enggak ada Tahil itu Kalau ada Kan ayam suka Ada alot ya Suka lihat Nah ini Mangga Nah itu juga Nantilah kita kasih Soalnya harus bersaksi Harus benar-benar Membuktikan Menyaksikan Harus membuktikan Harus menyaksikan Dan ketika sudah Menyaksikan Disitulah keimanan Oke Dan mudah-mudahan Kita semua segera Beriman Kang Diki Jangan ngomong saja Karena kita semua Sudah ada Dan ini kemajuannya Sudah luar biasa Di komunitas kita Dan ini sudah Terus berkembang Komunitas kita itu Berkembang Komunitas ini Berkembang terus Berkembang semakin besar Nah Ini yang kita harapkan Nah teknologi-teknologi ini Yang dari masa lalu ini Sudah kita terapkan Terus ini Ada satu Wilayah yang kena Limbah dari Pabrik tekstil Saya tidak perlu sebutlah Pabrik tekstilnya apa Nah si limbahnya itu Kita treatment Kita treatment Sehingga menjadi Air bersih Tapi kita tidak perlu Bekerja sama dengan Pabriknya Begitu dia dibuang Ya kita bantu Masyarakatnya saja Nah tadinya itu Tidak bisa bercocok Tanam di sana itu Nah begitu Si masyarakatnya itu Sudah kita bantu Airnya terus kita bantu Pupuk organiknya Dan sebagainya Sekarang mereka sudah Bisa bercocok tanam lagi Dan hasilnya itu Sangat bagus Nah tapi kita bergerak Diam-diam saja Kita bergerak Silence Karena kalau kita gembar-gembor Ini malah bisa diserang duluan Oleh mereka-mereka Yang kaum-kaum Kaum-kaum Yang tidak menyukai Ini terjadi Makanya kalau misalnya Kita mau bergerak Kita sebaiknya Silence saja Kita kepung dulu Sisi-sisinya Kita kuasai dulu Sisi Nanti setelah kita Menguasai sisi Menguasai sisi Ketengah itu gampang Seperti kita main Otelo Kuasai dulu sisi Semuanya Begitu Sisi bisa kita kuasai Ketengahnya itu gampang Dan kemudian Energi juga itu sama Pengairan juga itu sama Jadi Ketika energi Kita punya suatu energi Yang sangat berlimpah Yaitu matahari Sekarang solar panel Itu efektivitasnya Cuma 17% Kita sudah bisa Membuat solar turbin Jadi Si solar panelnya itu Menjadi 100% Jadi dengan solar panel Ini ya Sekitar 60 x 40 cm Kita bisa menghidupkan Satu rumah TV hidup Lukas hidup Segala macam itu hidup Nah itu sudah ada Tapi itu baru di Community dulu Kita belum keluar Kita harus bergerak Silence Nah kalau misalnya Si silent ini sudah Orang-orang jutaan Dan ratusan jutaan orang Sudah pakai Itu gak akan bisa Diganggu-gugat Jadi the power of community Gitu ya Jadi itu Apalagi yang mau digugat Orang komunitasnya Udah kuat Dan semuanya udah Satu frekuensi mindset Gitu ya Kang ya Iya Dan itu sudah Tidak bisa diserang lagi Karena kalau misalnya Sudah begitu Dia harus menghilangkan Ratusan juta orang Dan mereka itu Makmur Saling memakmurkan Disana itu Saling memakmurkan Harmonisasinya itu Sudah terjadi Nah Dalam pengobatan pun Begitu Dalam segi kesehatan Tubuh manusia itu Penuh dengan obat Karena teknologi yang Sebenar-benarnya canggih Itu adalah teknologi Alam Alam itu Benar-benar canggih Ya contohnya ini air kan Orang gak nyangka Kalau air ini Adalah baterai Ya Seperti tadi kan Langsung bisa Langsung menyalakan Itu kan tadi Lampu LED itu Nah Ini Yang terlihat sederhana Sebetulnya Disinilah Kita itu suka Tidak pernah aware Pada kesederhanaan Padahal semakin Sederhana sebuah teknologi Itu adalah Kecanggihan dari Teknologi itu sendiri Ya contohnya Di Gunung Padang Batuan Kita melihat itu Hanya batu Orang melihat itu Sederhana itu Cuma batu biasa Tapi Ketika kita ukur Ketika kita ukur Ternyata itu Semua mengandung listrik Ketika kena air Listriknya itu Meningkat Saya sudah ukur Itu di sana Dan saya sudah coba Nyalakan itu Pakai LED juga Dan nyala LED Orang-orang gak tahu Penelitiannya Gak sampai sejauh itu Tapi lihat Sederhana kan Itu seperti batu biasa ya Kita kasih seng dan tembaga Tempelkan saja Seng dan tembaga di sana Basahi saja Dengan air sedikit Dan coba ukur Itu di atas Satu setengah volt Rata-rata Dan ampernya besar Kalau voltase Bisa saja tinggi Kalau voltase Gak ada amper Gak percuma Ada voltase Gak ada watt Sama seperti itu Nah Di sana ampernya Sangat besar Bahkan sebetulnya Satu gunung padang Itu bisa menghidupi Satu kecamatan Mungkin bisa Lebih Nah inilah teknologi Yang terlupakan Dan inilah teknologi Yang dihilangkan Dan tidak diajarkan Pada orang-orang Pada masa kini Oke By the way Ini pusat Kita ngomongin government Ini tau gak sih Sebenarnya Hal-hal seperti ini Sangat tau Tanya aja Ke government Soal saya Sangat tau Justru ya Sangat tau Sangat tau Tapi kenapa Ini tidak berlanjut Karena banyak Kepentingan lah Tau sendiri ya Ya inilah Tapi Kita tidak akan Mempermasalahkan itu Kita Harus bergerak sendiri Harus bergerak Dan bisa mandiri Kemandirian inilah Yang penting Karena bukan apa-apa Ketika kita sudah Mulai menggantungkan Kepada Yang namanya government Itu kita akan Nanti akan banyak Keluhan Mengeluh saja Bisa aja Ah Pemerintah gak bantu Ah Pemerintah begini Ah begitu Itu gak akan selesai Selesai Sebaiknya kita Tidak perlu mengeluh Sudah Selesai Kita Selesaikan Urusan dengan ini Sudah selesai Kita akan bergerak Sendiri Kita akan perkuat Yang namanya Grassroot Yang namanya rakyat Kita akan perkuat Kita akan buat Mereka itu mandiri Dan disanalah Rakyat Harus punya bargaining Harus punya daya tawar Sekarang rakyat Tidak punya daya tawar loh Digini-giniin pasrah Digitu-gituin Cuma bisa mengeluh Tapi lihat nanti Lihat nanti Rakyat akan menjadi kuat Oke Kang Wah aku luar biasa Mantap Kang Mantap Oke Kang Sekarang kita progressing Kang Kan kita akan menemukan Kang Digi tadi sangat yakin Dan tentu saja kita harus punya keyakinan gitu ya Lihat nanti itu on progress gitu berartinya Iya Sekarang pertanyaannya adalah Dimana kita mulai untuk changing paradigm Kang Apakah kita mulai Dari diri sendiri pasti gitu ya Tetapi Kalau kita melihat ke generasi ke atas kan PR-nya banyak nih Gitu lah kira-kira Apakah kita fokus ke next generation Kang Apa gimana kira-kira Generasi kita dulu ya Harus dirubah dong Oke Mindset generasi kita juga itu Banyak yang masih belum bisa berubah kok Iya kan Nah Jadi mereka itu masih merasa Superior Mereka masih merasa ini Merasa itu Bahkan merasa menjadi Tuhan Merasa itu yang terbaik Untuk anak-anaknya Untuk sekitarnya Dan sebagainya Nah Inilah yang harus kita Rubah dengan contoh Jadi kita bikin saja contoh dulu Bikin saja demonstration plot lah Ini contoh Kemandirian Ini contoh desa mandiri Tapi memang ini ada cerita ya Saya waktu itu pernah bikin Lemurian Village namanya itu Di sana di daerah Hamerang Di daerah Megamendung Apa yang terjadi di sana Di sana sudah free energy Perkebunan sudah organik Dan sebagainya Langsung tiba-tiba muncul isu Bahwa ini adalah Kerjasama dengan Cina Desa-desa sebelah Langsung nyerang dong Semua alat-alat di jarah di sana Saya lagi gak ada di sana Waktu itu Nah makanya Kita harus Membuat Sesuatu itu Jangan dulu Gembar-gembor deh Toto gede aja gitu Toto besar aja Jadi kita akan Memperlihatkan itu Dengan contoh Kita harus berubah itu Ya pertama tadi Dari diri sendiri Dari generasi kita sendiri Ya kadang-kadang Generasi-generasi Sayan ya Yang sudah kepala lima Ini sudah Di atas kepala lima Nah ini Mereka ini yang harus bisa Merubah mindset mereka juga Sekarang rata-rata Mereka yang sudah Ini yang generasi-generasi Yang sudah pada sepuh-sepuh ini Rata-rata gap-tech kan Ya rata-rata gap-tech Nah ini harus kita kenalkan dulu Nah tapi yang penting Kita Rubah diri kita Lalu kita memberi contoh Untuk mereka Ini loh Yang sudah Sudah kita bangun ini loh Ini loh Yang sudah jadi Ini contoh Yang nanti akan Merubah Masa depan Untuk anak cucu kita Nanti mereka Yang akan menjadi Generasi-generasi Yang menjadi hebat Yang akan merubah Yang akan Meng-Indonesiakan Indonesia Oke Wah ini Sudah diulang-ulang nih Meng-Indonesiakan Indonesia Itu ya Visinya gitu Oke Kang Diki Ini menarik sekali Kang Diki Dan mudah-mudahan Yang menyimak juga Energinya nyampe Dan semangat Yang penting semangat dulu Kedalam Semangat 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 Dan kita bisa Mengaruhi sekitar Dengan contoh Balik lagi Bukan ucapan Tetapi contoh Tidak usah terlalu banyak Ngomong-ngomong dulu Tapi buktikan aja dulu Iya Itu aja Betul Luar biasa Kang Diki Ahlak itu Ahlak yang dilihat Dari sisi yang mana ya Karena Yang namanya ahlak itu Kan tiap tempat Beda-beda menilai Ini westernisasi Atau easternisasi Oke Karena selama ini Yang kita anggap benar itu Yang easternisasi Katanya Tapi nanti dulu Kata western Yang eastern ini Yang gak beres Lihat aja yang eastern ini Yang timur-timur ini Lihat terbelakang semua Ini Tidak punya teknologi Bisa kita kendalikan Gampang dijajah Gitu loh Tapi western Apakah western juga Bisa menjadi contoh Ya itu juga Ternyata kita punya Teknologi yang lebih canggih Di eastern Itu kan Ya contohnya Sekarang kita punya Teknologi yang lebih canggih Nah masalah ahlak Itu dilihat dari apa Dari agamakah Dari budayakah Dari adat istiadatkah Atau dari apa Karena tiap Tiap pandangan Tentang ahlak itu sendiri Berbeda-beda Ini Indonesia Di sana Amerika Di sana Jepang Di sana Mesir Di sana Arab Di sana China Dan sebagainya Nah Masing-masing punya acuan sendiri ya Terus terang Kalau soal ahlak Saya tidak berani menilai Karena bukan apa-apa Tiap tempat beda-beda Oke Karena belum tentu Saya cerita tentang ahlak Di sini Belum tentu Ini yang Yang audience kita ini Sekarang itu Penilaiannya itu sama Karena saya tidak pernah tahu Yang namanya Suatu daerah Suatu tempat itu Memiliki penilaian ahlak Yang berbeda-beda Ya satu contoh lah Misalnya Di western Kaki ke atas Diangkat Kaki ada di atas meja Di depannya orang tua Tidak ada masalah Tapi kalau di sini Kaki diangkat di atas meja Wah anak yang gurha kok Anak kurang ajar Dan sebagainya Nah itu kan Tiap bangsa itu Punya penilaian ahlak Masing-masing Dan semuanya juga Tidak bisa kita nilai Secara subjektif Nah karena ahlak Yang paling dasar Itu adalah blending Kita menilai segala sesuatu itu Dengan tidak menilai Kita netralkan saja diri kita Kita lihat segala sesuatu itu Dengan netral Kenapa dia bisa seperti itu Kenapa dia bisa seperti ini Itu pasti ada penyebabnya Semuanya sebab akibat Dan semuanya ahlak Yang namanya ahlak juga Kan diajarkan ya Semua proses ajar mengajar Semua proses doktrin dan dogma juga Kamu gak boleh digituin dong Itu kamu itu sudah di Sudah diinjak-injak harga Martabak Kamu itu sudah diinjak-injak Jadi gepeng martabaknya Dan tidak bisa dimakan lagi Nah jadi semuanya diajarkan Seperti marah sedih benci itu Semua diajarkan Kebencian-kebencian itu diajarkan Nah sekarang bagaimana Sekarang bagaimana kita Menghadapi ahlak-ahlak Seseorang yang kita sebut Tidak berahlak katanya Padahal si orang yang kita sebut Tidak berahlak juga Melihat kita juga Tidak berahlak mungkin ya Makanya terus terang Saya gak berani Kebahas soal ahlak Karena standarnya apa Ya ya Pesadar apa dulu Agama-agama mana misalnya Kristen kah? Islam kah? Hindu kah? Atau kong fucil Atau apalah gitu kan Kita tidak pernah tahu Betul Tapi poin pentingnya adalah Menilai tidak menilai Menilai untuk tidak menilai Itu yang poin penting ya Karena ahlak yang paling baik itu Adalah mereka yang benar-benar Mengikuti semestanya Apakah ahlak kita itu Sesuai-susai dengan semesta Dan itu kita mengikuti Pola keseimbangan Jadi bukan pola-pola Yang ditentukan oleh A, B, C, D Dan sebagainya Makanya terus terang Eh kalau ditanya soal Ahlak dan sebagainya Ini saya mau Balik nanya lagi Ahlak berdasarkan apa? Oke Luas gitu ya Iya Agama Berdasarkan adat Berdasarkan budaya Berdasarkan kebiasaan masyarakat Atau berdasarkan apa? Dan agama juga Agama apa dulu nih? Agama Islam kah? Kristen kah? Hindu kah? Buddha kah? Atau agama-agama lain Iya Terus terang Tapi yang jelas Ada satu ahlak yang universal Hmm Ahlak yang universal itu Adalah ahlak yang benar-benar Dia itu bisa menyatu dengan universe Dan dia benar-benar menjadi Khalifah fil'at yang baik dan benar Oke Jadi dia tidak menilai segala sesuatu Berdasarkan kacamata kuda Dia akan memaklumi segala sesuatu Dengan menurunkan egonya Oke Yang paling asik itu ketika kita sudah menurunkan ego Dan memaklumi orang lain itu asik loh Hmm Menurunkan ego dan memaklumi orang lain ya? Iya Iya Oke Saya tidak pakai kaosnya Wih lupa Sekarang saya sedang berduka karena Black Panther meninggal By the way Kang Kalau di Black Panther ada Wakanda Berarti kita juga punya Wakanda yang Kang dikibikin gitu ya? Di kita Wadinda Oh Iya pandanya kita dindanya Kang Diki Saya ingin-ingin-ingin proses sedikit nih Tadi berkaitan sama semuanya dan tadi Apa pandangan Kang Diki tentang kau milenial Kekinian saat ini Kang Diki? Milenial sekarang itu kan punya uniqueness nih gitu Menurut Kang Diki gimana? Nah milenial ini Kalau misalkan kita lihat secara milenial Kita melihatnya itu dari sudut mana dulu Hmm Kadang-kadang begini Orang-orang itu merasa milenial ya Padahal Dia itu belum memasuki dunia milenium Hmm Kan milenium itu masuknya ketika Y2K waktu itu tuh Masuk angka 2000 ya Y2K Y2K Year 2K Year 2000 katanya Iya Tapi Benarkah kita memang sudah berpikir secara milenial? Hmm Nah kalau misalkan mereka betul-betul milenial Dia memasuki milenium Berarti dia sudah bisa membuat sebuah kemajuan Karya nyata dia apa? Oke Pertanyaannya itu Karya nyata dia itu apa? Bukan karya kata yang kita butuhkan Kita butuhkan kecerdasan kan? Bukan kepintaran Iya Kok kepintaran tuh bisa diulang-ulang kan? Kemarin kita sudah bahas Hmm Nah ingat Dan karya nyata itu Tidak akan nanya gelar kok orang punya karya nyata? Hmm Yang dia lihat itu karyanya Dan apakah sudah ini sudah diproduksi masal? Sudah jadi industri dan sebagainya? Selesai Nah Sekarang orang-orang yang katanya milenial ini Karya nyatanya apa? Kami tidak butuh karya kata Kami butuh karya nyata Nah Orang yang milenial dia punya karya nyata Kalau tidak punya karya nyata Dan dia tidak bisa memakmurkan Jangan ngaku-ngaku milenial deh Hmm Ya Dia memang masih hidup di sebelum Y2K berarti Hmm Inilah Belum modern berarti ya Intinya belum modern Belum modern Ya itulah akhirnya Dia terpola pada sesuatu yang diulang-ulang Sejak dari batasan beberapa tingkat keleluhur Keatasnya gitu Karena memang diajarkan Turun-temurun yang namanya Berdasarkan Berdasarkan Begini Ketika kita membaca suatu riwayat Itu biasanya according to According to Berdasarkan ini Kata ini Berdasarkan kata ini Berdasarkan kata ini Ya kata orang Cina 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 Di mana Tidak ada ya Sisa-sisa peninggalan Panjajaran itu tidak ada ya Coba lihat Nah wajar tidak ada Karena semuanya terbuat dari kayu Dan lapuk Habis gitu kan Tapi Ada yang berkata Oh ini disini Oh ini disini Nah nanti dulu Nah bisakah kita kaum milenial ini berkata Tidak berdasarkan according to Tapi berdasarkan penelusuran tadi Karena seorang milenial Seorang manusia-manusia yang hidup zaman milenium ini Mereka itu harus memiliki Pandangan yang objektif tentang segala sesuatu Berarti dia harus menelusuri Apapun yang dikatakan mereka Jangan Langsung percaya begitu saja Telusuri dulu Benarkah seperti ini Atau istilahnya bertabayun lah ya Konfirmasi 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 terus Konfirmasi apakah benar Seperti itu Nah lalu Dari sana Mereka mulai meneliti Sampai sejauh mana sih Ini bisa sampai terjadi ini Seperti ini tuh Seperti apa Dan bagaimana Kemudian Setelah itu Barulah Dia bisa Mengetahui Yang sebenarnya itu seperti apa Jadi orang-orang seperti ini Tidak akan mudah terbohongi Kalau sekarang Kaum-kaum ini masih Hanya mendengar dari satu arah Dan masih menggunakan kacamata kuda Kitu-kitu-kitu Nah Apun ten Mohon maaf Mungkin dia masih belum memasuki Kemilenialan Atau kemileniuman Oke Wah ini Pandangan yang sangat berbeda Saya nanya-nanya kemana-mana Jawaban ini yang paling oke Dan paling antik nih Jawabannya gitu ya Bukan masalah di kapan lahirnya Tetapi bagaimana paradigmanya Dengan karya nyata Gitu ya kan Poinnya Betul Jadi kalau masalah lahir Orang bisa dilahirkan kapan saja ya Siapa tahu Orang yang baru belasan tahun Yang teenager Itu pandangannya Sudah milenial Kan banyak sekarang Sekarang banyak-banyak Anak-anak yang indigo Tapi indigo itu Tertekan Mereka keindigoan Mereka itu tertekan Dianggap mereka free Dianggap mereka itu aneh Akhirnya Mereka menjadi indogi gitu Seperti katak dalam tempurung Begitu kan Kekuatannya itu menjadi Lenyap begitu saja Nah makanya Milenial Adalah Bukan Dari lahirnya Bukan Tapi bagaimana Cara dia berpikir Itulah milenial Oke Nah sekarang kembali ke Kang Diki Kang Diki kan Begitu Maksudnya gini Kita semua terlahir Di dalam sebuah program Dan sistem Kalau pakai bahasanya matrix Kita ini udah masuk di matrix nih Lahir tuh udah di matrix Udah di program Udah seakan-akan ini Benar seakan-akan ini Dan seterusnya Nah Kang Diki kan tentu saja Punya masa Dimana begitu terlahir Terus punya 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 titik momen Dimana ada berbeda Dari pandangan populer Keluar dari matrix Keluar dari apa yang Keliatannya benar gitu Kang Diki Nah Boleh sedikit cerita gak Apa sih yang Kang Diki alami Sehingga Kang Diki Bisa menjadi seperti ini Out of mind Free mind Dan memiliki sesuatu yang Sangat-sangat Benar-benar di luar Dari kebanyakan orang gitu Kang Boleh cerita gak sedikit Kang Nah itulah rasanya jadi Neo Nah itulah rasanya jadi Neo Karena di matrix tuh ada si Neo ya Yang Keanu Reeves gitu ya Yang diperankan oleh Keanu Reeves Nah begitulah rasanya Begitu keluar dari yang namanya kungkungan itu Seperti itu Karena otak kita itu terbrainwash Betul Otak kita itu di brainwash terus Di brainwash tiap hari itu di brainwash Seperti ada silicon chip disini Can switch to overload Itu ada lagunya tuh Judulnya I don't like Monday Itu Bob Geldof yang nyanyi Oke Oke Nanti setel deh lagunya Lagu lama itu tahun 81-an Nah Jadi sebetulnya kita tuh bisa terlepas dari itu Ketika kita sudah mulai sadar Lihat di film Matrix Neo itu bagaimana bisa sadar Dia melihat segala sesuatu yang glitching Glitch Jadi seolah-olah ada glitch Ini kok tiba-tiba ini Seperti kok berulang terus sih situasi Kok orang-orang itu katanya dididik Diajar dan sebagainya Kok negara ini gak maju-maju gitu loh Kok ada yang namanya ini apa Namanya tempat-tempat orang itu belajar Tentang yang namanya kultur, norma dan sebagainya Tapi kenapa ini begini-begini saja Tapi memang ini sebetulnya bawaan orok juga sih Kalau saya ya Kalau saya memang sudah frikozoid sejak lahir Jadi itu mah genetik ya Kang Itu mah kutukan Berarti Kang Diki gak perlu Morpheus yang nyari Neo gitu ya Udah jadi Neo sendiri gitu ya Iya Jadi saya memorpheus kan Oke Makanya saya harus bikin Zion kan Yes Nah kita harus bikin Zionnya Kita harus bikin suatu tempat dimana-mana Benar-benar itu jadi shelter Yes Out of matrix Benar kan Iya itu harus begitu Dan kita menghadapi robot-robot yang ngejar-ngejar itu kan Kalau di matrix itu Nah ingat Itu ada Selama ini kita dimata-matai Ini handphone kita itu Emangnya kita tidak disadap ini Kita tuh disadap loh Tapi kan kita emang sengaja pengen disadap kan Sebenernya Iya Betul Betul Biar mereka denger Biarin aja Jadi hati-hati loh Yang namanya ini semua ini terhubung Semua ini terhubung Jadi Ada-ada Ada Mr. Smithnya juga disana Yes Jadi kita itu akan berhadapan dengan itu semua Dan bagaimana kita menghindarinya Berarti kita harus punya Zion kan Nah Zion ini sudah kita bikin Nah kenapa saya bisa begini Memang ini bawaan orok ya Satu ya Terus kedua Nah kita juga harus bisa menggunakan dan memaksimalkan akal kita Itu adalah senjata Sang pembeda itu Yang namanya sang pembeda itu Al-Furqan itu sebetulnya adalah akal kita Nah disanalah yang dari pembeda Kita harus bisa melihat segala sesuatu itu secara keseluruhan Dan kita perhatian Pay attention Jadi pay attention kita itu harus Secara keseluruhan Berpikir holografik Tetap kekeh Sembilan berpikir holografik Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang Semuanya itu harus kita benar-benar aware Kita harus melihat segala sesuatu itu dengan Baik dan benar Dan jangan terpengaruh oleh berbagai macam doktrin dan dogma dulu Makanya simpan dulu itu semua Netralkan diri kita Nah setelah itu kita baru melihat bahwa ternyata kita harus lepas nih Cabuti disini cabut nih bro Iya, iya Benar Baru dari sana Jadilah Kita mampu membuat Zion itu Atau Zion Berarti Zionnya on progress ya Kang ya Zionnya on progress nih ya On progress Ini itu sudah jadi Cuma on progressnya itu dalam masa perkembangan Ini melebar terus Karena ini sudah jadi Begitu ceritanya tuh Makanya kenapa saya jadi freak Jadi mind freak Itu mah Chris Angel Oke teman-teman seperti biasa Wah banyak banget yang pengen didiskusikan sama Kang Diki sebetulnya Tapi saya rasa juga teman-teman disini banyak juga yang pengen memberikan apresiasi Bertanya ataupun berinteraksi langsung dengan Kang Diki So beberapa saat lagi kita akan Q&A Beberapa saat lagi kita akan membuka sesi pertanyaan Jadi boleh lewat chat atau raise hand yang di Youtube juga boleh langsung chat Gitu lah kira-kira Oke Kang Diki Terakhir sebelum kita ke teman-teman ya Ini sudah banyak sih pertanyaan Sudah banyak sekali nih Terakhir sebelum kita ke sana So Kang Diki Dari perjalanan Kang Diki Kira-kira menuju Zion ini Sudah progressingnya sudah berapa persen Kang Diki Belum 1% Tapi disana dari sekian ratus orang itu sudah bisa saling memakmurkan Itu yang penting Karena dari sana sudah bisa jadi role model Produk-produk kita sudah punya Sudah puluhan produk yang kita ada disini Jadi semuanya sudah bisa jadi role model Untuk bisa kita tularkan pada yang lain Oke Tapi Kang Diki optimis gitu ya Untuk progressing terus gitu ya Oh iya dong Iya dong Optimis itu harus Optimis itu harus Karena kalau orang-orang optimis itu menular Seperti pesimis juga menular kan ya Iya Pesimis itu menular Optimis itu menular Karena orang-orang yang pesimis maupun optimis ingin menularkan Yes Oke Oke Seperti itu Luar biasa Boleh tepuk tangan lu buat Kang Diki ya Oke nanti beberapa pertanyaan saya simpan untuk terakhir Kang Diki Oke kita terhubung kepada Wido Subagjo Ini bapak tampaknya ya Silahkan Pak Wido Subagjo untuk bicara langsung Monggo Halo selamat malam Kang Diki Selamat malam Pak Silahkan Pak Malam yang selamat Oh Iya udah lama ya Pak Iya Nah ini saya Saya memang dari dulu juga tertarik dengan teknologi-teknologi ini Dan banyak orang yang inovasi banyak ya Tapi kalau menggunakan prinsip berpikirnya Kang Diki Bahwa Teknologi ini harus di-share Iya Saya setuju Tapi kan kita udah Tahu kenyataan bahwa mafia Entah lobbyist Entah semua yang Berkepentingan dalam teknologi yang 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 sudah mapan lah bagi mereka Ya ini teknologi kan gak akan Mereka biarkan Menjadi populer Karena tentu mengganggu bisnis mereka Nah tapi kalau Kang Diki juga mau ini Gratis Ya ini secara ideal Atau secara utopian yang memang begitu Tapi kan kenyataannya Andai kata teknologi yang mereka ambil Dan mereka patentkan Kang Diki akan berbuat apa Akhirnya kembali ke kapitalis lagi Yang akan beruntung Ya contoh baterai Itu di-share secara umum Ya itu memang Baiknya begitu Tapi teknologi itu ada orang yang ada kepentingan Ambil teknologi itu Dipatenkan Akhirnya toh Akhirnya dijual dengan harga mahal Dengan Dan Kang Diki yang menciptakan Gak bisa mengambil manfaat Dan siapa pun Jadi juga gak bisa Ambil manfaat Gimana menghadapi Kondisi seperti itu Gampang Pak Terima kasih Pak Wido Silahkan Kang Diki Ini Seperti yang saya contohkan tadi Saya ajarkan tuh yang KW16 KW16 Iya KW16 Jadi kalau misalnya mereka patentkan Ya silahkan saja kita bikin Saya KW15 ya Pak Dengan harga yang lebih murah Biarkan dulu mereka bikin pabriknya Biarkan pabriknya gede dulu Nah begitu pabriknya sudah Jadi kita keluarkan produk yang lebih bagus Yang KW15 nya Iya itu Iya Iya saya itu kalau bikin teknologi Itu ada 16 KW Belum yang supernya Belum yang Yang ini nya Yang lebih bagusnya Itu belum Belum yang ori Iya belum Itu ori mah Nah itu dia Ori Jadi itu semua Sudah saya perhitungkan Semua sudah saya perhitungkan Makanya ini Ini untuk edukasi Bahwa teknologi semacam ini Itu ada Nah setelah di edukasi Mereka sudah bisa membuat Yang KW16 Nah kita bikin dong Yang KW15 nya nanti Nah itulah industri Industri itu selalu harus ada update Kalau misalnya kita bikin baterai yang ini Kita harus bikin dong Nanti update nya Nanti terus update lagi Terus update lagi Update lagi Seperti itulah teknologi Kalau misalnya teknologi tidak ada update Itu industri nya juga mati Begitu kan dia Nah contohnya Kita Saya itu bikin pupuk Pupuk yang saya ajarkan itu Yang KW16 juga Sama Tapi kan KW16 pun ini juga Sudah memiliki high tech banget Betul kan Iya Sudah lebih bagus Dari pupuk yang Yang umum lah ya Sudah lebih bagus Nah Begitu mereka bikin terus Mereka patent Kita tersenyum-senyum saja Tunggu saja sampai pabriknya jadi dulu Nah disanalah kita kerjain mereka Nah begitu pabriknya sudah jadi Keluar sudah miliaran Sudah ini kan Sudah keluar dana yang sangat besar Kita keluarin yang lebih bagus kan Wah kain-kain kan ya Ya memang itu Itu bisa begitu Tetapi Bisa berhadapan dengan Tuntutan pengadilan yang berkepanjangan juga Karena dasar yang KW16 Atau KW14 Atau KW1 Atau ori-orinya Itu tetap berkaitan dengan Teknologi yang sudah dipatenkan Yang dasarnya sama Oh tidak Pak Tidak Misalnya contohnya ini Baterai ini Dari Torium Nah kita bisa Dari bahan yang lain Memangnya hanya satu Pak Cuma ini saja Enggak lah Saya sudah perhitungkan semuanya Pak Tenang saja Oke Saya dukung bagi itu Mantap Pak Bido Terima kasih Pak Bido Luar biasa Itu pertanyaannya keren banget Tetapi ya pasti Namanya juga Nio Pasti punya seribu jalan Menuju kepada Orekau Ya jelas Terima kasih Terima kasih Oke kita ke Ibu Intan Silahkan Ibu Intan Ibu Intan No Oke Kang Diki Karena Ibu Intan sudah hadir Jadi acaranya mungkin kita selesaikan Sampai sekarang Terima kasih ya Mari Aduh Dari tadi Kita tahu terus Wido Wido Terima kasih Oke Ya Siapa tuh Ada Guma Ada si Guma Eh selamat ya Tala udah menikah Oh iya Tala udah menikah Anaknya Kang Diki Saya mau nampang sedikit Saya kenal Kang Diki Udah 10 tahun lebih ya Jadi udah ngerti Gak kerasa ya Gak kerasa ya Gak kerasa Ada yang bilang Ada yang bilang itu Ada yang bilang itu The Devil Ada itu Kekuasaan The Dark Force Apalah itu kan ada ya Apakah sekarang sudah tiba Waktunya Kita jangan memikirkan itu lagi Maksudnya Jangan menganggap kita tuh Masih lemah Apapun yang kita perbuat Ada mereka Kita Lemah lagi gitu Gimana gitu Posisi kita di tahun ini nih Bagaimana nih Ya kita kan berubah Kita kan berubah Bu Kita berubah Jadi Saya bergerak Yang illuminati juga Ya kan saya terus bergerak Kan ibu lihat sendiri kan Bagaimana progres saya Saya terus bergerak Dan progresnya ada Mereka yang pakai teknologinya Juga sudah banyak Dan kita itu Ini apa Sudah saling memakburkan Di community kita Nah tinggal sekarang Bagaimana kita Membuat ini Menjadi cepat besar gitu loh Berarti Kita harus Membuat edukasi-edukasi Pada masyarakat Untuk mengenalkan Ini loh Yang harus kita berubah Ini loh Yang harus kita perbuat Ini loh Yang harus kita bekerja sama Untuk saling memakburkan Jadi kita bisa Saling asah Saling asih Saling asuh Sehingga kita benar-benar Sejajar Atau cilap pajajaran Sehingga kita bisa Saling mewangikan Atau silih wangi Wah mantap Begitu Oke Oke Gitu Bu Intan Ceritanya Luar biasa Bu Intan gak ngantuk ya Ya kan lagi Emang di kamar Oh di kamar Enggak Kang Diki Bu Intan Bu Intan tuh gak pernah ngantuk Karena dari 10 tahun Udah peketorium Kayaknya ya Bu Intan tuh baterainya beda Cadangan bibirnya banyak Kayaknya ya Cadangan bibirnya banyak Cepur 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 Oke Thank you Bu Intan Luar biasa Terima kasih Terima kasih Oke kita ke Mahfud Lemuria Silahkan Ya 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 Boleh di unmute Kang Mahfud Mas Mahfud Mana 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 Ya silahkan Waalaikumsalam 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 Mana wajahnya Mana wajahnya Oh gelap Gelap Terangkan 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 lah Nyalain dong Nah Silahkan Ya sudah ya Sang Razen Mbak Kang Diki Akhirnya Saya bisa Silaturahim Langsung Ya Zoom ini Saya langsung Karena ini waku terbatas Untuk pertanyaan Saya langsung Pertanyaan pertama Ada konsep Yang bagus sekali Di perguruan tinggi saya Di UIN Sunan KGK Yogyakarta Yaitu Integrasi Interkoneksi Antara religi Agama Kemudian Dengan Sain Ilmu pengetahuan Dan juga Filosofi Nah Selama ini Saya melihat Apa yang sudah Dilakukan Akang Adalah Mengintegrasi Interkoneksikan Ketiganya Nah Apakah Benar Pendapat saya Kemudian yang kedua Ini terkait dengan Religien Keyakinan saya Sebagai muslim Saya dapat ilmu Dari mursid saya Bahwa Di Al-Fatihah Itu ada Rabbul Alamin Atau Tuhan Seru sekalian Isi alam insan Atau semesta alam Yang ada Kaitannya nanti Dengan Al-Falak Dan terakhir Di Al-Ikhlas Al-Falak Dan Anas Ada Rabbul Nas Hubungan Apakah Rabbul Alamin Yang itu Metafisika Non-fisika Kemudian Kok di Anas Itu jadi Rabbul Nas Tuhan Manusia Apakah kita Sebagai Khalifah Inilah Ini Yang kemudian Ada Kaitannya Yang metafisika Non-fisika Kemudian Terfisikan Sehingga menjadi Khalifah Dalam tanda kutip Sebagai Apa namanya Tangan Tangan Kanan Maaf Tangan-tangan Tuhan Untuk melanjutkan Pemeliharan Alam semesta Yang memang Sudah Rusak Dua pertanyaan Ini yang memang Sudah lama Setelah saya Hampir setengah Tahun ini 6 bulan ini Mengenal Kang Diki Terima kasih Sekali Kang Diki Samburazan Mubia Rahayu Saguni Domadi Salam Hatur Nuhun Terima kasih Pak Mahfud Silahkan Kang Diki Untung Untung Pertanyaannya Ke Kang Diki Ini tentang Rob Rob itu Ada Makanya Kenapa Di sana Ada Inallaha Dan Inarobaka Inarobaka Itu adalah Sesungguhnya Rob Dan ada Inallaha Sesungguhnya Allah Apa bedanya Dulu Di sini Terus ada An-Nas Nas itu Manusia Nas itu Manusia Ada Hubungan Antara manusia Dan sebagainya Dulu Pernah kita Jelaskan Tentang Tubuh Jiwa Dan Ruh Segala Sesuatu Di semesta Ini Itu ada Hukum Three in One Ada Energi Nah Rob itu Berhubungan Lebih Terhubung Kepada Yang namanya Energi Terus Tadi Keterhubungan Antara Sains Dengan Religi Itu Memang Ada Kalau Kita Mencari Ayat Yang Benar Contohnya Ini Ini Di Lawak 68 Sudahkah Kamu Perhatikan Air Yang Kamu Minum Misalnya Ini Di Air Kita Diperintah Oleh Sang Maha Menjadikan Untuk Mempelajari Air Ini Ternyata Yang namanya Air Ini Luar Biasa Air Ini Benar Benar Sang Luar Biasa Kalau Kita Nurut Pada Perintah Sang Maha Menjadikan Kita Nurut Perintah Allah Kalau Misalnya Kita Memperhatikan Ini H2O H2O Ini Bisa Jadi Segala Macem Bisa Jadi Bahan Bakar Bisa Jadi Air Minum Bisa Jadi Baterai Seperti Yang tadi Saya Contohkan Nah Di sana Nah ini ya Itu Salah Satu Contohnya Nah Ini Kalau Dari Satu Ayat Ketika Kita Berbicara Tentang Yang namanya Jabatimimain Yang Melata Itu Dari Air Itu Dianur 45 Nah Itu Yang Melata Dari Air Itu Seperti Apa Sih Begitukan Itu Hanya Yang melata Itu Bukan Hanya Benda-benda Melata Yang Berisi Kuat Tengglui Besar Mikroba Pun Melata Kan Dia Berjalan Dengan Perutnya Dan Ternyata Yang Melata Dari Air Itu Bisa Kita Rubah Rubah Dan Isinya Itu Ada Protein Dan Akhirnya Kita Bisa Merekayasa Genetik Yang Mikroba Mikroba Itu Dari Mikroba Yang Merugikan Menjadi Mikroba Menguntungkan Tapi Apa Dasarnya Dasarnya Itu Berfikir Karena Petunjuk Petunjuk Itu Hanya Bisa Dibengerti Oleh Kaum Yang Berfikir Nah Kita Balik Lagi Kepada Tadi Rob Yang Namanya Energi Yang Namanya Energi Itu Harus Ada Di Dalam Semua Maluk Hidup Termasuk Manusia Makanya Kenapa Rob Itu Ada Dinas Juga Di Manusia Karena Menjadi Rob Itu Ruh Itu Sendiri Ruh Ruh Inilah Yang Memberi Energi Untuk Kita Hidup Tapi Ketika Ruh Itu Memberi Energi Manusia Untuk Hidup Itu Harus Ada Aplikasi Atau Software Yang Untuk Mengatur Yang Hidupnya Ini Berapa Itu Jantung Harus Beretak Bagaimana Mengontrol Jangan Namanya Limpa Paru Paru Dan Sebagainya Itu Harus Ada Yang Namanya Aplikasi Atau Software Nah Itulah Yang Dibuat Oleh Jasad Jasad Mesin Itu Butuh Yang Namanya Aplikasi Atau Software Ini Nah Contohnya Kita Dari Handphone Ini Handphone Ini Ada Aplikasinya Ada Operating System Nah Ada Baterainya Untuk Menghidupkan Mesinnya Ini Nah Itu Bukan Ibarat Lagi Tapi Baterai Itulah Yang Namanya Rob Aplikasi Inilah Yang Namanya Operating System Untuk Membuat Agar Si Mesin Ini Bekerja Dengan Baik Nah Disanalah Hubungannya Nah Kita Harus Bisa Juga Membedakan Antara Rob Dengan Allah Itu Harus Bisa Membedakan Dulu Dalam Istilah Kemanunggalan Itu Seperti Apa Makanya Ada Istilahnya Kami Kenapa Allah Sering Berkata Bahwa Dirinya Itu Berkata Dengan Kami Kami Berfirman Kami Berfirman Nah Kemanunggalan Seperti Apakah Yang ada Disana Nah Kita Harus Berbicara Tidak Bisa Satu SKS Disini Itu Oke Jadi Kita Harus Berbicara Lebih Dalam Lagi Harus Berbicara Dengan Contoh Karena Ketika Kita Berbicara Tentang Rob Kita Berbicara Sesuatu Yang Undefined Ketika Ada 99 Nama Berarti Allah Itu Bisa Didefinisikan Salah Satu Sifatnya Adalah Wujud Allah Itu Ada Wujud Kedam Bakom Makhalafatul Wadisi Kiam Mubirafsi Wadani At Kodrat Irodat Dan sebagainya Itu Adalah Satu Definisi Tapi Apakah Ada 99 Nama Rob Itu Tidak Ada Nah Jadi Kita Harus Bisa Membedakan Dulu Itu Apa Itu Rob Apa Itu Allah Dan Apa Itu Nas Nah Itu Tidak Bisa Kita Ngobrol Disini Tidak Bisa Panjang Apalagi Ketika Kita Berbicara Tentang Rob Panjang Benar Susah Berbicara Tentang Rob Tadi Diulas Tentang Robul Alamin Alhamdulillah Robul Alamin Robul Alamin Rob Yang Menciptakan Alam Semesta Rob Itu Pencipta Apa Bedanya Dengan Menjadikan Kenapa Allah Berkatanya Kun Kun Faya Kun Jadilah Maka Jadilah Apa Bedanya Penciptaan Dengan Penjadian Ini Itu Kan Panjang Saya Harus Menjelaskannya Sangat Panjang Bagaimana Ini Diciptakan Bagaimana Ini Dijadikan Apa Bedanya Diciptakan Dengan Dijadikan Itu Kan Panjang Dan Karena Panjang Kita Akan Bahas Di episode Yang Akan Datang Ini Begini Membahas Soal Ini Sangat Berat Terutama Bagi Mereka Yang Masih Dihafalan Itu Berat Teori Karena Berbicara Begini Kita Berbicara Tentang Ma'rifat Ketika Kita Berbicara Ma'rifat Kita Berbicara Tentang Kalimat Pertama Diucapkan Oleh Orang Orang Yang Mengaku Beragama Islam Ketika Kita Mengaku Bersaksi Aku Bersaksi Nah Itulah Ma'rifat Karena Kita Memang Harus Bersaksi Dan Menyaksikan Sendiri Bisakah Kita Menyaksikan Itu Kan Asyadul Artinya Menyaksikan Aku Bersaksi Bisakah Kita Bersaksi Karena Bersaksi Itu Kita Harus Melihat Sendiri Merasakan Sendiri Ada Di Tempat Itu Sendiri Boleh Berbeda Pendapat Dengan Yang Mendebat Saya Debatlah Dirimu Dan Debatlah Menjadikan Kalau Berani Tapi Disana Kan Bilangnya Aku Bersaksi Kalau Aku Bersaksi Ya Kita Harus Bersaksi Itu Panjang Ceritanya Dari Sana Saja Sedangkan Ini Yang Namanya Penemuan Saja Itu Harus Dari Ma'rifat Dulu Contohnya Begini Penemu Mobil Yang Dia Yang Dia Buat Adalah Syariat Dulu Atau Ma'rifat Dulu Ma'rifat Dulu Dia Harus Tahu Prinsip Kerjanya Dia Harus Tahu Bagaimana Mobil Ini Bisa Bergerak Dan Sebagainya Lalu Kemudian Dia Membuat Hakikatnya Dia Gambar Semuanya Dia Gambar Dia Gambar 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 Bikin Konsep Lalu Dibuatlah Syariat Begitu Kan Ini Kita Dibalik Makanya Nggak Akan Maju Maju Betul Udah Gitu Dipatok Lagi Gitu Ya Pokoknya Mobilnya Gini Aja Iya Kalau kita Mempelajari Syariatnya Dulu Kita Akan Terpatok 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 Jangan Harap Akan Masuk Kemarifat Karena Orang-orang Memiliki Marifat Itu Sangat Sulit Menjelaskannya Pada Mereka-mereka Yang Sudah Terpatok Dan Terkagum-kagum Pada yang Namanya Syariat Itu Susah Ketika Kita Melihat Lamborghini Wow Ketika Melihat Jaguar Wow Tapi Mereka Tidak Berpikir Bagaimana Susahnya Bikin Ini Mereka Inginnya Terpikirkan Disini Apa Beli Beli Memiliki 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 Itu Dengan Membeli Bukan Dengan Merampok Akhirnya Apa yang Terjadi Mereka Beli Syariat Syariat Kan Beli Jadi Ritual-ritual Untuk Dijual Akhirnya Wah Ini Asik Ini Kalau Dipanjangin Tambah Ngaco Sebetulnya Daripada Tambah Ngaco Kita Bikin Episode Sendiri Untuk Masalah Ini Tapi Luar Biasa Ini Membuat Kita Semakin Faham Untuk Memahami Sesuatu Yang Lebih Esensi Dan Mudah-mudahan Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Begitu Pak Mahfud Mudah-mudahan Ada Sedikit Tapi Buka Tutup Quran Memang Menarik Kenapa Robul Alamin Menjadi Robin Nas Malik Yomidin Jadi Malik Nas Ya Karena Poinnya Cuma Melihat Merasa Dan Melebur Oke Nuhun Nuhun Diki Luar Biasa Kita Bahas Detail Ini Di Next Episode Insya Allah Itulah Berat Ini Soalnya Pemantik Pertanyaannya Dari Pak Mahfud Dan Jadi Bikin Ide Mudah-mudahan Kita Masuk Ke Level Itu Nuhun Kang Diki Luar Biasa Jawabannya Terima Makasih Pak Mahfud Terima Makasih Pertanyaannya Oke Kita Ke Ibu Esi Aryuni Silahkan Bu Yang ulang tahun Ini Bukan Yang ulang tahun Ibu Judis Ibu Isil Silahkan Bu Esi Selamat Malam Oh Selamat Malam Ingin Bertanya Tadi Kang Diki Sudah Menyampaikan Statement Yang Mengakitkan Juga Mengindonesiakan Indonesia Nah Dari Situ Bagaimana Ajaranya Mengindonesiakan Indonesia Dari Mana Kita Memulainya Apakah Dari atas Diinstruksikan Tidak Mungkin Tentunya Kalau Dari Saya Yang Masih Bodoh Ini Saya Juga Bu Bertanya Dengan Pertanyaan Yang Sangat Sederhana Yang Sangat Mungkin Belum Tidak Ilminya Istilahnya Apakah Apakah Itu Tidak Seharusnya Dimulai Dari Yang Paling Bawah Jadi Start From Very Small Community Terus Mengembang 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 Dan Kita Akan Mengindonesiakan Indonesia Caranya Seperti Apa Lewat Mana Itu Kalau Hal Tersebut Ingin Kita Capek Apakah Tidak Sebaiknya Saya Tidak Tau Ada Istilah Hand In Hand Global Caring For Sustainable Development And Education Culture And Environment Nah itu bagaimana caranya lewat apa? Kalau saya pribadi, karena saya orang Indonesia dan saya sangat kecil sekali, saya lebih senang start from program Sedebu. Sedebu itu kan sebesar debu, kecil, tapi artinya adalah sedekah bumi. Sedekah bumi itu the abbreviation of sedekah bumi. Apa yang kita berikan kepada bumi ya caring for the environment tadi, apapun. Betul. Nah dalam hal ini yang ingin saya tanyakan bagaimana ya kiat-kiatnya untuk mengajak ya, bukan mendidik. Kalau mendidik orang kan banyak yang lebih pintar ya Kang ya. Betul Bu. Mengajak aja, mengajak. Ayo kita memulai dari yang sedebu untuk menjadi sebesar gunung itu. Untuk mengindonesiakan Indonesia. Yang highlight-nya adalah mengindonesiakan Indonesia. Terima kasih Bu Esi pertanyaannya. Hatur Nuhun Bu Esi, ini keren pertanyaannya. Mangga Kang Diki, silakan diapresiasi langsung. Sebetulnya dari tadi saya berbuih-buih itu menjelaskan itu ya. Tapi mungkin straight point gitu ya Kang ya, straight point. Baik, baik. Sedebu. Gunung itu adalah setumpukan debu. Yang kemudian dari debu kemudian mengumpal menjadi tanah. Dari tanah kemudian bertumpuk. Akhirnya bisa membentuk sebuah gunung, bisa membentuk sebuah planet dan sebagainya. Nah, memang betul Bu, kita harus dari sedebu dulu. Sedekah bumi. Jadi, apa yang sudah kita sedekahkan pada bumi kita? Yang dimana sekarang tinggal kita di bumi pertiwi? Atau bumi Indonesia? Nah, bumi pertiwi ini yang akan kita bangun. Nah, seperti bagaimanakah bumi pertiwi yang sebenarnya? Tadi kita jelaskan bahwa yang namanya bumi pertiwi yang sebenarnya itu adalah bumi pertiwi yang gemah, ripah, loh, jinawi. Yang tenang, tentram, yang benar-benar sudah makmur. Makanya kenapa disebut itu sebuah bumi yang benar-benar orang-orang itu datang pada kita. Makanya lihat, seluruh dunia ini ingin menjajah Indonesia sejak dulu kan? Mulai dari Belanda, Portugis, Jepang, dan sebagainya. Sampai sekarang, sampai sekarang. Nah, makanya untuk mengenalkan dan mengindonesiakan Indonesia yang benar-benar Indonesia seperti yang semula, kita mau tidak mau harus mulai dari komunitas yang kecil dulu. Yang ini yang sedang saya bangun, Bu. Dan kita harus mulai dari bagaimana mendidik dengan contoh. Jadi bukan pendidikan-pendidikan dengan pengajaran itu, Bu, tidak. Orang boleh pintar, tapi belum tentu dia cerdas. Jadi kita akan mulai mengundang kecerdasan semesta. Dengan sedekah bumi, karena bumi itu cerdas. Bumi itu sangat cerdas. Dia benar-benar cerdas dan mampu untuk membela dirinya. Ketika manusia sudah mulai merusak bumi, maka bumi akan membela dirinya. Dia akan memusnahkan manusianya. Memusnahkan dengan virus-virus yang menempel di tubuhnya. Nah, betul menurut tadi, menurut ibu tadi. Dari sedebu dululah. Dari setitik debu, kemudian disatukan, terus menjadi segumpal tanah. Kemudian terus disatukan lagi. Menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih besar, terus-terus. Nah, ini yang sedang saya lakukan, Bu. Dan sekarang, pudia, sadiana, kawazal, alhamdulillah, semuanya sudah berjalan. Karena produknya sudah berjalan. Dan komunitasnya juga sudah berjalan. Jadi, kita benar-benar tinggal mengajak orang-orang lain untuk bergabung. Kita mulai dari grassroots, Bu. Betul, kita mulai dari yang paling rendah. Padahal sebetulnya, Indonesia itu kekuatannya itu di grassroots. Ini, bumi, itu kita menginjak bumi. Tapi kita butuh yang namanya bumi. Jadi, grassroots itu dibutuhkan. Yang kita injak itu dibutuhkan. Karena untuk kita melompat, butuh pijakan. Nah, kita harus punya dasar, kita harus punya fondamen, kita harus punya kekuatan yang bisa membentuk suatu tenaga untuk bisa kita membangun ke atas. Karena sekali lagi, pembangunan itu mulai dari bawah. Tidak ada pembangunan mulai dari atas. Kita membangun dari bawah. Fondasi itu di bawah, bukan di atas. Jadi, mau tidak mau, kita harus dari bawah dulu. Dari bawah, pelahan tapi pasti. Menghadapi orang-orang yang hendak menghancurkan kita, kita harus punya cara. Mereka menghancurkan dengan cara A, kita harus memahami cara mereka. Cara B, memahami cara mereka juga. Bahasa kaum mereka itu harus kita benar-benar pahami. Apapun bahasa kaum mereka. Sehingga kita bisa seperti yang banyak di dalam tubuh kita. Air. Air itu ketika masuk ke dalam botol, dia akan membentuk botol. Masuk ke dalam gelas, dia akan jadi gelas. Jadi, kata Bruce Lee, be water, my friend. Kata Bruce Lee. Jadi, tubuh manusia itu adalah air. Dia mau tidak mau, kita harus mengikuti pola air. Jadi, ketika mengindonesiakan Indonesia yang tanah air kita yang sebagian besarnya juga adalah laut atau air, berlakulah seperti air. Kita akan selalu menyesuaikan dengan keadaan, dan kita mulai dari yang terendah. Dan kita akan selalu mencari kedataran yang rendah. Karena air itu selalu mengikuti gravitasi, dan mengikuti yang paling rendah dari bumi ini. Nah, mulailah dari yang paling bawah. Dari sana perlahan-lahan kita kenalkan, ini loh Indonesia yang sebenarnya. Ini loh kita. Ini loh jati diri bangsa kita yang sebenarnya luar biasa. Yang sebetulnya dunia itu mencari dan datang pada kita. Dan mereka itu mencari penghidupan dari kita. Bukan kita mencari penghidupan dari mereka sebetulnya. Makanya kenapa mereka yang datang ke kita? Yang akhirnya mengeksploitasi semua kekayaan alam kita. Sedangkan kita dapat apa? Dapat segala sesuatu yang bersifat membundurkan kita, mendegradasi kita. Nah, itulah yang harus kita ubah. Karena kita Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang benar-benar mampu menghidupi planet ini. Be Indonesian, my friend. All right. Be Indonesian. Oke, terima kasih Kang Diki. Mudah-mudahan, wah itu yang penting, yang penting ini semangatnya luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa menyebabu ya sih. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Kang. Datangnya private gitu. Jadi pertanyaannya begini. Kang Abu, nitip pertanyaan untuk Kang Diki. Bagaimana pendapat Kang Diki mengenai kemungkinan ketidaksiapan Indonesia merangkul modernisasi karena faktor geologis negara yaitu negara kepulauan tanpa infrastruktur yang solid dan merata. Sementara meratakan hal ini butuh waktu dan biaya yang sangat signifikan. Terima kasih. Gimana Kang Diki? Betul. Nah, makanya di sini kita harus bergerak cepat. Jadi begini. Kitalah yang harus bergerak cepat dari komunitas. Makanya komunitas saya itu ada di seluruh Indonesia. Nah, komunitas-komunitas yang di seluruh Indonesia inilah yang harus bergerak secara cepat. Kita nggak usah mengendalakan siapapun deh. Kita harus bergerak secara cepat oleh tenaga kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu pemerintah. Kita tidak perlu menunggu infrastruktur-infrastruktur. Dan meskipun sekarang sudah dibangun oleh Presiden. Tapi kita harus bergerak lebih cepat dari itu. Makanya meskipun tidak ada infrastruktur, kita mampu menghidupi daerah yang tidak ada infrastruktur. Misalnya, satu contoh. Di satu daerah yang belum ada listrik. Kita ada solusinya. Kita ada solusinya. Kita punya listrik untuk mereka itu tanpa harus terhubung pada perusahaan listrik negara. Kita punya listrik yang mandiri. Itu satu contoh. Kemudian, bentuk yang namanya pertanian mandirinya di sana. Tidak perlu ketergantungan yang namanya pupuk-pupuk anorganik atau pupuk kimia. Buat di sana. Bikin pelatihan. Kita sudah bergerak. Itu kita sudah bergerak. Tapi kita memang bergerak secara diam-diam. Tidak perlulah gembar-gembor. Tidak perlu pengumuman sana-sini. Tapi sekarang gembar-gembor ya. Saya cerita ke orang-orang ya. Tapi kajian. Pokoknya ini, ini anggap saja keceletot ya. Tapi ini kita sudah jalan. Kita sudah jalan. Kita sudah jalan dan ini sudah bergerak. Nah, sekarang ini sudah bergerak. Kita terus berjalan. Nah, listrik ada. Kehidupan di sana ada. Terus mereka juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu yang paling penting kemandirian. Sekali lagi kemandirian. Meskipun infrastruktur belum ada ke sana. Tapi kita bisa ngetok tular lah istilahnya. Bawa dari sini ke sana. Oleh siapa? Kita nitip. Bisa kan gitu kan ke sana. Nah, sebetulnya ini semua bisa kita lakukan secara kemandirian. Secara mandiri itu bisa. Hanya biasanya orang nggak mau susah. Jadinya nyusahin. Nggak mau susah jadinya nyusahin ya Kang ya? Iya. Ya seperti itulah kebanyakan. Orang-orang yang nggak mau susah itu biasanya jadinya nyusahin. Karena males mereka itu untuk bergerak. Mereka itu males untuk ini berimprovisasi dan sebagainya. Tidak mau keluar di zona nyaman. Bisa aja cuma mengeluh, berkeluh, kesah dan sebagainya. Ngomongin barang lain, pergi bahas sana-sini gitu kan. Ya, akhirnya tidak pernah muncul yang namanya solusi. Tapi kita sudah ada solusi dan kita tularkan lah pada mereka. Sudah waktunya kita menjadi Indonesia. Orang Indonesia itu sejak dulu gemah ripah lojinawi. Tidak ada yang namanya saling membenci, semua bekerja sama. Nah, makanya kenapa sekarang Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Mas Intan yang kok kenang gitu kan. Iya, benar kan. Luar biasa. Wah, luar biasa Kang Diki. Ini pertanyaan masih banyak banget. Tapi waktu sudah jam 21.24. Berarti di sana 22.24. Iya, betul. Tidak terasa ya Kang Diki. Boleh tepuk tangan. Jadi teman-teman setuju ya Kang Diki hadir lagi ke dialog positif ya. Setuju, saya rasa kita semua setuju. Dan kalau ada yang ingin dibahas sama Kang Diki, tulis aja di chat. Nanti kita akan diskusikan apa next yang ingin dibahas sama Kang Diki. Kang Diki, hatur Nuhun Pisan. Hatur Nuhun Pisan. Kang Diki, Nuhun Pisan sudah hadir ke sini. Hari ini banyak sekali semangat Kang Diki, Nuhun Pisan. Batinnya saya pribadi sangat disetrum, mind-blowing sekali. Dan saya rasa energi yang Kang Diki tadi sampaikan juga tersebar ke 600 peserta hari ini. Lebih mungkinnya 700-800 peserta hari ini yang mudah-mudahan ini menjadi energi untuk mengindonesiakan Indonesia. So, terakhir Kang Diki, final statement untuk episode 124. Silahkan Kang Diki. Turunkan ego maklumi orang lain. Oke. Turunkan ego maklumi orang lain. Oke. Simpel, simpel. Simpel banget. Tapi so powerful. Oke. Hatur Nuhun Kang Diki. Turunkan ego maklumi orang lain. Indonesia kan, Indonesia. Semangat. Dan kita mulai dari diri sendiri. Hatur Nuhun Kang Diki, terima kasih. Sawang sulna, sawang sulna. Hatur Nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samperazan, samperhasil. Luar biasa. Selamat menikmati.